Ratusan pedang terbang keluar dan menyerang satu titik. Adegan ini sangat menakutkan. Wajah Suyun memucat saat dia buru-buru mundur. Di hadapan begitu banyak pedang, bagaimana mungkin dia bisa melawan? Dengan cepat, cepat kembalikan pedangnya. Pada saat ini, raungan tetua pedang tiba-tiba meledak di telinganya. Tubuh Suyun bergetar saat dia dengan cepat memasukkan kembali pedang hitam itu ke dalam sarungnya. Namun, pada saat ini, dia merasa sangat sulit untuk mengembalikan pedang hitam itu ke sarungnya. Seolah-olah ada perlawanan di dalam sarungnya yang mendorong pedang dan tidak membiarkannya masuk ke sarungnya. Mungkinkah jika sarungnya tidak kembali, seratus pedang tidak akan bisa tenang? Memikirkan hal ini, Suyun tidak berani ragu lagi. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia mati-matian menusupkan pedang ke sarungnya. Ah! Dia mengeluarkan raungan rendah dan dalam seperti binatang buas. Seluruh tubuhnya penuh dengan pembuluh darah biru. Roh mendalam kinya seperti motor berkecepatan tinggi yang berputar gila-gilaan. Dia tidak bisa berhenti. Ki roh mendalamnya melonjak ke segala arah. Kekuatan melonjak didorong ke batas. Suyun melihat bahwa pedang hitam itu tidak cepat atau lambat saat perlahan kembali ke sarungnya. Seratus pedang semakin dekat dan dekat. Niat pedang yang selalu berubah semakin ganas dan ganas. Suyun tidak berani melihat, juga tidak punya waktu untuk melihat. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap senjata bernama, Deat Swat. Dia menatap pedang yang secara bertahap memasuki sarungnya. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Tetua pedang juga sangat gugup. Dia terus-menerus mendesak Suyun di telinganya. Suaranya penuh urgensi. Lengan Suyun bergetar. Dia memegang sarungnya di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Keringat menetes ke bawah tubuhnya seperti tetesan air hujan. Hati-hati. Pada saat ini, tetua pedang itu berteriak keras. Seratus pedang mendekat. Niat pedang dingin itu seperti jarum baja yang menembus kulit seseorang. Dalam waktu kurang dari satu menit, Suyun akan dibombardir oleh seratus pedang. Namun, Kong Kiang. Pedang hitam itu kembali ke sarungnya. Suyun langsung lega. Seluruh tubuhnya dengan lembut jatuh ke tanah dan terengah-engah. Dia melihat lagi dan melihat bahwa seratus pedang itu hanya berjarak dua inci darinya. Tetapi pada saat ini, mereka semua membeku, tidak bergerak, melayang di udara. Melihat ini, Suyun menggigil dan berkeringat dingin. Jika dia bahkan selangkah lebih lambat, akan sulit untuk membalikkan keadaan. Apakah berhasil? Suyun dengan lemah mengangkat pedang hitam di tangannya, dan mulutnya membentuk senyuman. Meskipun aku tidak tahu senjata apa itu, dilihat dari tesnya, itu pasti luar biasa. Ini mungkin, pedang primal. Penatua pedang berpikir sejenak dan berkata dengan nada tidak pasti. Pedang primal. Pedang macam apa itu? Ding dang dang dang. Pada saat ini, ratusan pedang terbang mengeluarkan serangkaian suara yang menusuk telinga. Kemudian, mereka berbalik dan terbang kembali ke posisi semula. Seratus pedang kembali ke posisinya. Itu benar-benar dunia pedang yang aneh dan mempesona. Suyun menghela nafas dalam hatinya. Dia berjuang untuk berdiri. Melihat senjata hitam pekat di tangannya, dia merasa curiga. Mungkinkah pedang ini, bisa mengendalikan ratusan pedang itu? Apakah itu semua kekuatannya? Dentang. Tepat saat Suyun berpikir, pedang kematian di tangannya tiba-tiba terhunus, dan dengan kecepatan yang belum pernah dilihat Suyun sebelumnya, ia bergegas menuju Suyun. Hati-hati. Mengaum. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan batu api, dia tidak dapat bereaksi sama sekali. Puci. Pedang hitam itu menembus tubuhnya. Suyun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di depannya, matanya menjadi hitam, dan ruang di sekitarnya terdistorsi, seolah-olah ilusi telah runtuh. Ketika dia muncul kembali, dia sudah kembali ke penginapan. Dia berdiri di depan sarung pedang, tertegun. Dadanya ditusuk oleh deat swat, dan darah mengalir keluar. Setelah sekian lama, dia pulih dari keterkejutannya. Kamu beruntung, pedang itu tidak membunuhmu. Itu hanya mengusirmu dari sarung pedang, sebagai peringatan. Beruntung, kau sangat beruntung. Penatua pedang sepertinya bereaksi, dan membuka mulutnya untuk berkata. Peringatan. Suyun mencengkeram dadanya yang sakit, dan dengan cepat duduk bersilah. Dia menelan obat penyembuhan kualitas terbaik, menghentikan pendarahan, dan menyembuhkan lukanya. Kemudian dia bertanya, Penatua, pedang primal itu? Dot apa itu? Itu adalah pedang khusus yang muncul secara acak di dunia sarung pedang. Jenis pedang khusus. Iya, jenis pedang spesial. Tetua pedang merenung sejenak, dan berkata, dalam sarung pedang ini, ada 108 ribu pedang, masing-masing memiliki roh. Pedang memiliki roh, mereka adalah makhluk hidup. Ada lebih dari 100 ribu pedang, dan di antara mereka, selalu ada pedang yang lurus dan lurus. Jenis pedang ini, dengan hati yang benar dan benar, menaklukkan pedang di sekitarnya, dan membuat pedang di sekitarnya melihatnya dengan cahaya baru, dan menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Tetapi, ada jenis pedang lain yang menakjubkan, menyeramkan, dan ganas. Pedang jenis ini sangat jahat, licik dan licik. Itu menggunakan kekuatan untuk menaklukkan pedang di sekitarnya, dan membuat mereka tunduk padanya, dan digunakan olehnya. Pedang apapun yang tidak mematuhinya, akan ditindas olehnya. Pedang di sarung pedang tidak bisa dihancurkan, tapi kekuatannya bisa dirampok. Sebagian besar pedang yang ditekan akan dicabut kekuatannya, dan menjadi pedang terendah. Apakah itu pedang siansia atau pedang iblis? Semuanya disebut pedang primal, dan pedang primal ini akan berevolusi dalam beberapa hari. Berkembang, jantung suyun melonjak, dan buru-buru bertanya, apakah itu berevolusi menjadi pedang primal. Tidak. Itu tidak mungkin pedang ilahikan. Itu bahkan lebih mustahil. Namun, mereka akan menjadi jenis pedang keempat yang sangat langka di sarung pedang. Itu disebut pedang ekstrim. Pedang ekstrim? Ya, tapi mengenai pedang ekstrim, aku tidak mengerti. Inilah yang dikatakan tuanku, dan aku tidak pernah bersentuhan dengan situasi sebenarnya. Setelah suyun mendengar ini, dia merenung sejenak, dan bertanya, lalu apakah senior tahu apakah pedang itu abadi atau iblis? Namanya apa? Pedang kematian. Melihat ki jahatnya, kemungkinan besar itu adalah pedang iblis, tetapi jika itu adalah pedang iblis, itu pasti sudah membunuhmu. Bagaimana mungkin itu hanya menusukmu dan tidak membunuhmu? Bagaimana mungkin Anda bisa keluar? Penatua pedang curiga. Begitu pedang ditarik keluar dari sarungnya, tes akan dimulai. Tapi begitu pedang keluar dari sarungnya, pedang yang ditaklukkan akan secara otomatis menyerangku. Memasukkannya kembali ke sarungnya hanya bisa menstabilkan pedang, tapi tidak akan lulus ujian. Itu juga akan meluncurkan serangan diam-diam. Jika aku bisa menghindari serangan diam-diam ini, mungkin, aku bisa menaklukkan pedang ini. Kata suyun. Kamu pikir itu terlalu sederhana. Jika dia meluncurkan serangan diam-diam, pedangnya akan keluar dari sarungnya. Kemudian, kamu tidak hanya harus menghadapi serangan diam-diamnya, tetapi juga pedang yang akan menyerangmu lagi. Dengan seratus pedang terbang bersama, Anda hanya bisa bergerak di area kecil. Bisakah Anda menghindarinya? Penatua pedang menghela nafas. Saya pikir, Anda seharusnya tidak berpikir untuk menaklukkan pedang ini. Lagi pula, ini adalah pedang primal. Ini adalah yang kedua setelah pedang primal. Kekuatan Anda tidak cukup kuat. Lebih baik mengambil yang lain pedang terlebih dahulu. Suyun menunduk dan memikirkan sesuatu. Matanya bersinar dengan cahaya aneh, tetapi dia tidak berbicara. Setelah sekian lama, dia terbangun dari pikirannya. Lupakan saja. Jangan pikirkan itu. Mari kita obati lukaku dulu. Di masa depan, aku harus pindah. Jika aku terluka, itu hanya akan merugikan. Saat Suyun mengatakan ini, dia membuka ikatan jubah di tubuhnya. Pil yang dia telan sebelumnya memiliki efek menghentikan pendarahan, tetapi masih perlu beberapa hari. Luka pedang ini tidak dangkal. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan terbaring di tempat tidur. Butuh setidaknya setengah tahun untuk sembuh. Tapi dengan pil ini, dia bisa sembuh dalam beberapa hari. Saat ini, Suyun bahkan tidak punya waktu beberapa hari. Dia harus segera pulih. Selama operasi, dia tidak boleh membuat kesalahan. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya sendiri. Setelah melepas jubahnya, Suyun duduk bersila dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Dia ingin mengobati lukanya. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dia melihat luka pedang di dadanya. Itu benar-benar gelap. Seolah-olah dia diracun. Asap gelap meluap dari lukanya. Tempat gelap ini masih menyebar, hampir menutupi seluruh sisi kiri dadanya. Meski begitu, Suyun tidak merasakan sedikitpun rasa sakit. Tidak ada yang aneh. Apa yang telah terjadi? Murid Suyun melebar. Dia dengan cepat menggunakan roh ki yang mendalam untuk bergegas ke sisi kiri dadanya. Dia bermaksud menyelidiki. Tapi ketika ki roh yang mendalamnya menyerbu, itu diblokir oleh dinding yang tak terlihat. Seluruh sisi kiri dadanya benar-benar terisolasi. Lambat laun, wajah Suyun menjadi pucat. Bayangan gelap di dada kirinya perlahan bergerak. Mata hantu yang menakutkan muncul. Berat, apa yang terjadi padamu? Mengapa begitu dingin? Saya merasa seperti berada di rumah es di seni pedang tanpa batas. Ini sangat tidak nyaman. Tetua pedang itu terkejut. Dia buru-buru menggunakan indra rohnya. Siapa yang tahu bahwa ketika dia menggunakan indra rohnya, dia terkejut. Kenapa lukanya seperti ini? Senior, saya merasa bayangan gelap ini perlahan mengikis tubuh saya. Ki roh mendalam saya tidak dapat memblokirnya. Saya tidak merasa tidak nyaman. Tapi aku merasa, aku merasa aku tidak bisa mengendalikan tubuh ini. Suyun mengatupkan giginya dan berkata, pada saat ini, spirit kinya yang dalam masih menyerang dinding bayangan gelap lagi dan lagi. Tapi efeknya minimal. Pedang jahat. Pedang jahat. Itu benar-benar pedang jahat. Anak nakal. Kamu telah memakan dau pedang kematian. Penatua pedang berbisik. Apa? Suyun tertegun. Setelah pedang jahat melukaimu, itu tidak membunuhmu. Pedang itu dengan sengaja melepaskanmu. Bukan karena belas kasihan membiarkanmu pergi. Itu karena dia ingin merebut tubuhmu dan menjadi roh pedang sejati. Pedang. Roh. Suyun tertegun. Luka ini diberkahi dengan kekuatan aslinya. Sekarang, Deat Swat menggunakan kekuatan aslinya untuk mengikis tubuhmu. Jika itu benar-benar mengikis tubuh Anda, maka Anda akan kehilangan inisiatif tubuh ini sepenuhnya. Pikiran, jiwa, kesadaran Anda sendiri, dan seterusnya, semuanya akan disegel dan dipenjara olehnya. Anda akan digantikan olehnya. Itu akan menggunakan pedang sebagai penuntun dan menjadi roh. Itu akan menjadi satu-satunya keberadaan khusus di selubung pedang tanpa batas. Anda. Anda telah menemukan pedang yang sangat jahat. Ketika tetua pedang mengatakan ini, ada perasaan sedih dan menyesal. Mata Suyun berkilat dengan jejak kebencian. Senior, metode apa yang kamu miliki? Tidak. Tidak ada solusi. Kecuali, kau bisa meminta bantuan seorang ahli sebelum kekuatannya mengikismu. Untuk sementara menekan kekuatan pengikisnya. Tapi, ini hanya sementara. Lagi pula, kultivasi ahli itu setidaknya harus sepersepuluh murid inti roh panggung. Penatua pedang menghela nafas. Sekarang waktu mendesak, ditambah dengan situasi saya saat ini, bagaimana saya bisa menemukan seorang ahli untuk membantu saya? Belum lagi spirit core disciple tahap ke-10 hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Tidak mungkin menemukannya dalam waktu singkat. Penatua pedang tidak berbicara. Jelas, dia kehabisan akal. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak menyangka pedang hitam itu akan memiliki metode yang menakutkan. Apakah ini pedang makam pedang? Ini benar-benar layak untuk kata, Tuhan. Suyun menjadi tenang. Kepanikan di wajahnya telah menghilang tanpa jejak. Huala. Pada saat ini, selubung pedang tanpa batas sekali lagi diaktifkan. Penatua pedang terkejut. Dia dengan cemas berteriak, Nak, apa yang kamu lakukan? Hidup. Berdiri di depan sarung pedang, Suyun berbisik. Kamu, kamu. Saat ini, hanya ada satu cara untuk mencegah pedang kematian menyerang tubuhku. Suyun melangkah maju dan melompat masuk. Itu untuk menaklukkannya. 77. Huala. Bidang penglihatannya berubah. Penginapan redup segera berubah menjadi istana pedang abadi yang berkilau dan tembus cahaya dengan aura abadi yang berkabut. Angin lembut bertiup. Di depannya, jalan lurus dan ramping yang dibentuk oleh pedang dewa tercermin di matanya. Satu meter jauhnya, pedang kematian hitam pekat, yang terbungkus sarungnya, berdiri dengan tenang di sisi kanan pagar pedang. Tatapan Suyun menjadi dingin saat dia menatap pedang itu. Satu orang, satu pedang, diam. Tiba-tiba, dia meraih pedang kematian dengan satu tangan, sementara tangan lainnya merogoh sarung pedang. Kong Kiang. Pedang naga terukir muncul. Melihat lengan Suyun, sebelum bayangan hitam menutupi lengannya, dia mengumpulkan semua kiroh mendalam yang menyerang dinding bayangan hitam. Sebagian melilit deat swat, sementara sebagian lainnya bergegas menuju Eng Raffet Dragon Blade. Dikelilingi oleh pure Divine Spirit Ki yang sangat pekat, Eng Raffet Dragon Blade meledak dengan aura yang menakutkan. Itu seputih salju dan meluap ke segala arah. Dengung-dengung-dengung. Suara pedang bergema. Suyun menatap deat swat. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengannya dan melemparkan deat swat ke udara. Kemudian, memegang bila naga terukir dengan kedua tangannya, dia menggunakan semua ki di tubuhnya dan menebas ke arah pedang kematian. Kaca-kaca-kaca. Seolah merasa terancam, pedang naga terukir tiba-tiba bergetar. Pedang naga terukir meraung. Niat pedang itu seperti gunung yang menekan deat swat. Tapi pada saat itu, deat swat tiba-tiba terhunus sendiri. Kong Ki Yang. Seratus pedang bergema. Ratusan pedang terbang yang ditundukan oleh pedang kematian segera terbang ke langit dan melepaskan niat pedang mereka. Membawaki dalam jumlah tak terbatas, mereka terbang menuju Suyun. Sial. Pedang kematian yang terhunus ditebang dengan kejam oleh pedang naga terukir. Sarung pedang dan bilahnya jatuh ke tanah. Suyun memegang Eng Raffet Dragon Blade dan menebas lagi. Sial. 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 Pedang naga terukir yang diselimuti oleh Pure Divine Spirit Ki dengan keras menebas pedang deat swat. Percikan meledak saat niat pedang bertabrakan. Pertempuran sengit berlangsung. Pedang kematian dipukul sampai bergetar tanpa henti. Eng Raffet Dragon Blade juga bergetar hebat. Melihat adegan gila Suyun, tetua pedang benar-benar mengerti maksud Suyun. Dia tidak ingin menaklukkan pedang kematian, tapi dia ingin menghancurkan pedang kematian. Anak, kamu, kamu, ini. Tetua pedang benar-benar terdiam saat dia merasakan gerakan Suyun. Adegan seperti ini sudah membuatnya tercengang. Pada saat ini, bagi Suyun, ini adalah masalah hidup dan mati, dia benar-benar gegabuh. Tanpa belas kasihan sedikit pun, aura atribut ilahi murni benar-benar dikeluarkan. Tidak ada setetes pun yang tumpah. Seratus pedang terbang di atas. Kali ini, seratus pedang terbang lebih cepat dan lebih ganas. Dengan sikap seperti itu, mereka ingin menghancurkan Suyun sepenuhnya. Kaca! Tiba-tiba, tubuh pedang deat swot mengeluarkan suara ringan, dan retakan muncul di tubuh pedang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun benar-benar akan memotong celah pada pedang deat swot. Ketika retakan muncul, seratus pedang terbang bergetar hebat, dan semua pedang terbang melambat beberapa kali. Mereka bergoyang di udara seolah-olah akan jatuh. Melihat itu, Suyun menjadi semakin kejam, dan mengayunkan pedangnya lagi. Dentang! Saat itu, pedang kematian di tanah terbang dengan sendirinya dan berputar di udara, seperti roda api, menebas ke arah kepala Suyun. Pedang yang meluap akan mewarnai seluruh tubuhnya. Dia jatuh dari langit seperti matahari kecil yang gelap gulita. So! Pedang naga terukir diangkat ke udara, memblokir serangan pedang kematian. Dentang! Kedua pedang itu bertabrakan sekali lagi. Tapi kali ini, deat swat sepertinya telah melepaskan semua kekuatannya. Tubuh pedang hitam pekat meluap dengan sejumlah besar ki hitam, langsung menyerang kiro ilahi murni yang melilit pedang naga terukir. Kedua ki saling menyerang, tetapi pure divine spirit ki jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah beberapa putaran, itu dibubarkan oleh ki hitam. Kemudian, pemandangan yang menakutkan muncul. Bila pedang naga terukir tiba-tiba diwarnai oleh ki hitam, berubah menjadi warna hitam pekat, dan kemudian, kaca, kaca, kaca. Seluruh pedang-pedang naga terukir terbelah, dan setelah suara, kelang-dang, yang menusuk telinga, pedang naga terukir benar-benar pecah berkeping-keping, dan benar-benar hancur. Ketika pedang dewa dihancurkan, pedang itu secara otomatis akan memasuki makam pedang untuk hibernasi. Semakin rendah tingkat pedang dewa, semakin pendek periode hibernasinya. Kamu untuk sementara kehilangan pedang naga terukir. Tetua pedang berteriak. Su Yun tidak peduli dengan kata-katanya. Pedang naga terukir berubah menjadi cahaya putih, dan mendarat di tempat pedang sebelumnya ditarik. Tangan Su Yun kosong, bagaimana dia bisa melawan deat swat. Bahkan jika bila pedang naga terukir terbelah, itu masih bisa dengan mudah ditangani. Tidak heran pedang kematian mampu menaklukkan begitu banyak pedang dewa, dan menjadi pedang primal. Itu sebenarnya sangat kuat. Setelah mematahkan pedang naga terukir, pedang kematian tidak berhenti. Tampaknya sangat marah dengan tindakan Su Yun. Ujung pedang jatuh lurus ke bawah, tanpa ampun. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu api, kaki Su Yun mengetuk tanah, dan dengan lompatan, dia bergerak mundur, menghindari serangan itu. Bang! Deat swat jatuh ke tanah, dan jatuh ke jalur batu giok. Seluruh jalur batu giok terbelah, dan asap hitam menyelimuti udara. Kong Kiang! Pedang lain diambil dari sarung pedang. Itu adalah tausan deep swat yang baru ditundukkan. Sebelum deat swat bisa menyerang lagi, Su Yun mengeluarkan tausan deep swat dan menyerang. Satu pedang! Kong Kiang! Tausan deep swat berkedip dengan cahaya seputih salju, dan True Divine Spirit Ki dilepaskan. Dong! Seperti banteng dewa yang mengguncang tanah, bumi berguncang, dan seluruh tanah batu giok berguncang. Cara memaksakan deat swat didorong mundur sebesar 30%. Tapi, itu tidak menyerah. Pedang kematian yang ditusuk ke tanah batu giok tiba-tiba berubah. Kata kematian yang terukir di tubuh pedang berkedip sesaat. Setelah itu, asap hitam naik lagi. Kali ini, itu seperti naga hitam yang berputar, berputar di sekitar tubuh deat swat. Tatapan Su Yun berkobar saat dia menatap pedang itu. Teknik apa ini? Dia tidak tahu. Tetapi pada saat itu, dia tidak hanya membenci pedang, dia juga memiliki keserakahan yang melampaui pemahaman manusia. Pedang yang kuat, harta yang kuat, yang mewakili kekuatan yang kuat. Apa yang paling dia kurang? Kekuatan Jika dia mendapat bantuan pedang ini, mengapa dia takut pada keluarga Su? Mengapa dia takut pada sekte langit yang mendalam? Memikirkan hal itu, hati Su Yun sekali lagi dipenuhi kegilaan, dan obsesi yang tak terkendali muncul. Nafasnya menjadi tergesa-gesa, dan pupil matanya perlahan memerah. Pikirannya sedang kesurupan, seolah-olah dia akan kehilangan kendali. Huala huala huala. Seratus pedang terbang yang berada di ambang jatuh stabil sekali lagi. Ujung pedang semuanya mengarah ke arah Su Yun, dan dengan suara mendesing, mereka menusuk ke arahnya. Seratus pedang itu seperti seratus naga, menyapu angin dan ki, menyapu semua yang menghalangi jalan mereka. Bang! Tepat pada saat ini, Tau San Dipsuot menebas ke arah Deatsuot lagi. Pedang kematian bergetar hebat, seolah-olah telah mencapai batasnya. Tetapi pada saat itu, meskipun diguncang oleh serangan itu, itu tidak menghentikan pedang terbang yang dikendalikan olehnya. Pada saat ini, pedang kematian sebenarnya ingin binasa bersama Su Yun. Satu orang dan satu pedang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Pedang ketiga, Cepat! Cepat! Anak nakal! Aku takut Deatsuot tidak akan mampu menahannya. Hancurkan, dan Anda akan sembuh dari penyakit aneh Anda. Hancurkan, dan Anda akan hidup. Cepat! Pedang ketiga, Cepat! Cepat! Tetua pedang, yang telah mengamati segalanya dengan perasaan spiritualnya, berteriak dengan suara menderu. Meskipun bukan dia yang bertarung, dia sangat cemas saat ini. Di bawah tekanan hidup dan mati, Su Yun tidak berani menyembunyikan apapun. Tetapi, pada saat genting ini, dia tidak melepaskan pedang ketiganya. Sebaliknya, dia melonggarkan cengkeramannya pada Tau San Deapsuot dan melemparkannya ke tanah. Apa? Tetua pedang itu membatu. Meninggalkan pedang saat ini. Apa yang dia lakukan? Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu api, Su Yun tiba-tiba meraih pedang kematian yang tertancap di tanah dengan satu tangan dan dengan cepat mengambil sarung pedang dengan tangan lainnya. Dengan kecepatan ekstrim, dia menyarungkan Deapsuot kembali ke sarung pedang. Hua! Seratus pedang berhenti, seolah-olah tombol jeda telah ditekan. Seratus pedang membawa aura pedang yang melonjak. Karena kelembaman, itu seperti gelombang besar yang menghantam tubuh Su Yun, menenggelamkannya. Ini, ini, bagaimana ini mungkin? Tetua pedang itu tercengang. Tenggorokannya terasa serak. Dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Su Yun terengah-engah. Dia setengah berlutut di tanah, satu tangan memegang gagang pedang, yang lain memegang sarung pedang. Dia masih menggunakan kekuatan terakhirnya. Pedang kematian tiba-tiba diselubungi oleh Su Yun. Seratus pedang berhenti terbang, tapi tidak menyerah. Itu mulai berjuang terus-menerus. Sarung pedang bergetar, seolah-olah Deapsuot berusaha melarikan diri. Tapi Su Yun memegang sarung pedang dengan erat, tidak membiarkannya memiliki kesempatan sedikitpun. Senior, cepat, cepat bantu aku. Saat itu, Su Yun berteriak dengan susah payah. Membantu, ini. Penatua pedang itu ragu-ragu. Senior, cepat, kalau tidak aku tidak akan bisa menahannya. Teriak Su Yun. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Jika tetua pedang tidak bergerak, Su Yun pasti akan kalah. Itu bagus. Melihat ini, tetua pedang tidak ragu lagi. Dia segera mendesak kekuatannya. Menggunakan seni pedang tanpa batas sebagai panduan, dia menanamkan kekuatannya sendiri ke dalam pedang. Dalam sekejap, tubuh layu Su Yun agak terpelihara. Dengan bantuan tetua pedang, pedang kematian benar-benar ditekan. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari penindasan Su Yun. Su Yun adalah anak panah di akhir penerbangannya, begitu pula Deat Swat. Tapi Su Yun masih mendapat bantuan dari tetua pedang, jadi pedang kematian tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Setelah sebatang dupa, Deat Swat akhirnya tenang. Apakah ini sudah berakhir? Su Yun masih memegang gagang pedang sambil berbisik. Seharusnya, kata tetua pedang. Setelah itu, mata Su Yun menjadi hitam dan dia pingsan. Titik. Ketika dia bangun, dia sudah kembali ke penginapan. Lingkungan sekitar sepi. Sarung pedang masih di sisinya. Tapi di sebelah sarung pedang, ada pedang hitam. Pedang itu seperti sarung. Seluruh tubuhnya diukir dengan pola setan. Tidak ada warna lain. Kamu sudah bangun. Merasa bahwa Su Yun telah membuka matanya, suara sedikit lemah tetua pedang itu terdengar lagi. Terima kasih, senior. Kali ini, sulit bagimu. Su Yun berkata dengan nada meminta maaf. Tetua pedang dengan cepat berkata, jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Hasil dari masalah ini tidak sebaik yang Anda pikirkan. Mata Su Yun berkedip dengan keraguan, senior, apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Anda dapat mengambil deat swat dan melihatnya sendiri. Tetua pedang berkata, mendengar ini, Su Yun dengan cepat berjalan mendekat dan mengambil deat swat. Senior, sepertinya tidak ada yang salah. Coba cabut pedangnya. Tetua pedang berkata, Su Yun segera meraih gagang pedang dan tiba-tiba menariknya. Tapi, pedang kematian sepertinya menyatu dengan sarungnya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menariknya keluar. Ini, apa yang terjadi? Su Yun terkejut. 78. Jika deat swat tidak terhunus, bagaimana bisa digunakan? Sebagai pedang primal, penggunaannya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa Su Yun begitu putus asa adalah karena kekuatannya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah pedang ditaklukkan, pedang itu tidak dapat dihunuskan. Apa perbedaan antara ini dan iga ayam? Senior, Anda harus tahu alasannya. Saya meminta senior untuk mengajari saya cara mengeluarkan deat swat. Su Yun dengan cepat berkata, Tetua pedang pasti tahu sesuatu. Tetua pedang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pedang kematian tidak bisa ditarik keluar olehmu karena kamu belum sepenuhnya menaklukkannya. Tidak sepenuhnya menaklukkannya. Mengapa? Itu sudah berhenti berjuang. Itu telah sepenuhnya ditaklukkan oleh saya. Su Yun mengerutkan kening. Tidak, Anda tidak menyelesaikannya. Tetua pedang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ini bukan salahmu. Jika kamu tidak melakukan ini saat itu, mungkin kamu sudah terbunuh olehnya. Su Yun bingung. Apa yang dia lakukan? Dia mendengarkan penjelasan tetua pedang. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa pedang di sarung pedang memiliki spiritualitas. Anda tidak dapat memperlakukan setiap pedang sebagai benda mati. Demikian pula, pedang kematian itu sama. Ia memiliki spiritualitas. Apalagi itu adalah pedang yang penuh dengan spiritualitas. Dari caranya berkomplot melawanmu, kau bisa melihat ini. Jika kamu ingin menaklukkannya, kamu harus mengandalkan kekuatan bela dirimu. Gunakan kekuatanmu untuk menekannya. Saya hanya berpikir bahwa begitu Anda memasuki sarung pedang, Anda menyerang pedang kematian. Titik, apakah Anda mencoba untuk mengkonsumsi kekuatannya? Ya, meskipun itu adalah ujian, kekuatan sebenarnya dari deat swot bukanlah sesuatu yang bisa aku lawan. Karena sarung pedang bisa menyegel kekuatan deat swot, maka aku harus memikirkan cara untuk membiarkannya masuk ke sarung pedang dengan mudah. Apalagi tidak mudah untuk keluar dari sarung pedang. Jadi, menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengkonsumsinya adalah cara yang paling ideal. Potong-potong. Dari awal hingga akhir, saya tidak memiliki ide ini. Lagi pula, itu terlalu tidak realistis. Selain itu, saya membutuhkan deat swot. Jika saya memotongnya menjadi beberapa bagian, saya harus menunggunya pulih sebelum saya dapat menaklukkannya. Pedang naga terukir membutuhkan 3 bulan untuk dilahirkan kembali. Sedangkan untuk pedang kematian, dibutuhkan setidaknya 1 tahun. Mungkin karena itu adalah pedang primal, waktu pemulihannya akan lebih lama lagi. Jadi, saya tidak bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Saya hanya bisa mengkonsumsi sebagian besar kekuatannya dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam sarung pedang. Dengan cara ini, saya bisa menghentikannya meninggalkan sarungnya dan menaklukkannya. Kata Su Yun. Ide bagus. Tetapi apakah Anda ingat bahwa ketika Anda akan menghunusnya, Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan saya meminjamkan kekuatan saya kepada Anda. Su Yun secara alami ingat. Itulah masalahnya. Tetua pedang menghela nafas, aku meminjam kekuatanmu untuk menaklukkannya dan kamu menaklukkannya sendiri adalah dua hal yang berbeda. Pedang kematian tidak yakin. Bahkan jika kamu menekannya, kamu tidak akan bisa menaklukkannya. Itu sebabnya kamu tidak bisa menghunus pedangmu. Apa? Su Yun tertegun. Dia telah berusaha keras, tapi inilah hasilnya. Sebelumnya, ketika kamu bertarung dengan pedang kematian, aku berdiri di samping dan menonton. Itu juga karena ini ketika kamu menaklukkan pedang surgawi, aku hanya bisa memberikan pendapatku dan tidak bisa ikut campur. Sebaliknya, jika Celestial Sword tidak puas, kamu tidak akan bisa menaklukkannya. Kalau begitu, bukankah aku hanya mengambil pedang yang tidak berguna? Su Yun menghela nafas. Kamu masih memikirkan ini di saat seperti ini. Kamu harus mengerti. Kamu sebelumnya terluka oleh Deat Sword. Jika kamu tidak menaklukkannya, kamu pasti akan mati. Tapi bukankah kamu bilang aku tidak menaklukkannya? Lihatlah korosi pedang kematianmu. Apakah masih ada? Setelah Su Yun mendengar ini, dia buru-buru mengangkat pakaiannya dan melihat ke dadanya, hanya untuk melihat bahwa itu sudah kembali ke penampilan aslinya. Warna gelap telah menghilang tanpa bekas. Selain tanda pedang yang dangkal, tidak ada yang lain. Seperti yang diharapkan, apa yang kamu katakan, hanya bisa dikatakan bahwa penaklukannya tidak menyeluruh. Penaklukannya tidak menyeluruh. Ya, kamu memang telah bekerja keras. Ia akan mengenali keringatmu, tetapi tidak akan menyerah padamu. Anda mungkin tidak dapat menggunakannya untuk saat ini, tetapi itu memiliki spiritualitas. Mungkin dengan peningkatan kultifasi Anda, itu akan membuat Anda takut, dan kemudian Anda akan dapat menggunakannya. Jika saya cukup kuat, saya dapat dengan mudah mengendalikannya. Itu benar, tapi nak, aku harus memperingatkanmu. Sebagian besar senjata disarung pedang tanpa batas, kekuatan mereka akan meningkat seiring dengan kekuatan pengguna. Setelah kamu menaklukkan pedang, semakin kuat dirimu, semakin kuat pedang itu. Semakin lemah Anda, semakin lemah pedangnya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kultifasi Anda kuat, pedang ini tidak berguna. Itu adalah ide yang sangat bodoh. Suyun mengangguk, menatap pedang kematian, menarik napas dalam-dalam, mengambilnya, dan bersiap untuk memasukkannya kembali ke dalam sarung pedang. Jangan masuk ke sarung pedang. Penatua pedang dengan cemas berteriak. Tangan Suyun membeku, kenapa? Di dalam sarung pedangmu ada Tau San Dipswot. Jika Deat Swot dan Tau San Dipswot bersatu, aku takut Tau San Dipswot. Suyun tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi dia sudah mengerti. Deat Swot adalah pedang primal yang sangat jahat. Uh, dot itu masuk akal. Suyun berpikir sejenak, lalu meletakkan Deat Swot di punggungnya, menghadap sarung pedang. Pedang ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Jika aku meletakkannya kembali, di masa depan ketika aku mencoba untuk menaklukkannya lagi, itu akan menjadi lebih sulit. Aku akan menyimpannya, dan menunggu hari di mana aku menjadi lebih kuat. N, saya percaya bahwa di masa depan, pedang primal ini akan sangat berguna. Suyun mengangguk, merapikan, dan mulai menyembuhkan luka pedang yang belum sembuh. Dia menenangkan hatinya dan memusatkan perhatiannya. Pada saat ini, semburan suara datang dari luar jendela. Suyun sedikit terkejut. Dia bangkit dan berjalan, membuka jendela, dan melihat keluar. Dia melihat bahwa di jalan di samping penginapan, ada banyak sekali orang yang datang dan pergi. Itu jauh lebih hidup dari biasanya. Sejumlah besar murid dari akademi lain, mengenakan semua jenis pakaian, berjalan melalui jalan berkelompok, dan menuju akademi bintang ungu di seberang. Para pedagang yang biasa memenuhi jalanan sudah tidak ada, hanya toko-toko yang masih buka. Di kedua sisi jalan, pavilion restoran juga dipenuhi orang. Jendela penginapan lain juga dibuka. Orang-orang menjulurkan kepala dan melihat ke bawah. N. Suyun tidak mengerti, apa yang terjadi hari ini? Mengapa itu begitu hidup? Di kedua sisi jalan, suara wanita muda mengobrol dan tertawa menarik perhatian Suyun. Cepat lihat, cepat lihat, tuan muda dari keluargamu ada di sini. Wow, itu benar. Dia benar-benar seperti yang dikatakan rumor, sangat tampan. Gadis mati, apakah kamu memikirkan cinta? Nanti saat dia pergi ke Akademi Bintang Ungu, ayo bicara dengannya. Mengapa tuan muda dari keluargamu menyukai kita? Kudengar dia adalah patriark berikutnya dari keluargamu, dan posisinya sangat superior. Keluarga aristokrat batu jiwa bahkan tidak menempatkan para patriark di mata mereka, kami. Lupakan saja. Titik. Suara-suara itu tersebar. Suyun mendengarnya dengan kasar, tapi ketika dia mendengar itu adalah keluargamu, dia buru-buru melihat ke arah kereta. Kereta binatang bertanduk ungu, penjaga baju besi yang berharga, dan di kedua sisi kereta, ada kata emas besar, mu. Meski tidak melihat siapa yang ada di dalam gerbong, Suyun sudah tahu bahwa orang di dalamnya adalah Mu Feng. Mu Feng telah tiba. Bukankah itu berarti, bahwa pertukaran Akademik Akademi Bintang Ungu akan segera dimulai? Tanggal berapa hari ini, Suyun buru-buru bertanya. Bagaimana orang tua seperti ku tahu? Tetua pedang balas. Suyun buru-buru membawa sarung pedang dan pedang kematian di punggungnya dan dengan cepat bergegas keluar dari penginapan. Penjaga toko. Ai, apa perintah yang Anda miliki? Kapan pertukaran Akademik Akademi Bintang Ungu? Apakah hari ini? Kata penjaga toko. Tapi begitu dia selesai berbicara, orang yang mengajukan pertanyaan itu sudah keluar. Titik. Titik. Di dalam Akademi Bintang Ungu, sudah ada lautan manusia. Di luar Akademi, ada sejumlah besar penjaga dari Elemental Fire City. Penjaga hari ini tiga kali lebih banyak dari biasanya. Lagipula, orang yang datang hari ini adalah orang kaya atau bangsawan. Jika sesuatu terjadi, Elemental Fire City tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tembakan besar dari Elemental Fire City telah memasuki Akademi Bintang Ungu untuk mendengarkan pertukaran itu. Bahkan penguasa kota Zouzibu hadir. Di Alun-Alun Pertukaran Akademik, mayoritas siswa Akademi Bintang Ungu berkumpul. Selain perwakilan Akademi, siswa lain hanya bisa mendengarkan dari pinggiran Alun-Alun. Mereka tidak diizinkan untuk membuat kebisingan. Di Alun-Alun Akademik, ada perwakilan dari berbagai sekte dan Akademi. Beberapa kekuatan Mystical Mountain Rang telah datang. Tentu saja, yang pertama menanggung beban itu tentu saja adalah keluarga Zou, keluarga Mu, dan sekte tanpa jiwa yang terkenal. Di Alun-Alun, ada puluhan batu apung, tiga meter di atas tanah. Ini adalah kursi untuk orang-orang hebat, sementara yang lain hanya bisa duduk di kursi biasa. Seluruh Alun-Alun ditutupi dengan susunan besar. Di sini, orang-orang dapat berkonsentrasi pada pertukaran akademik, dan pada saat yang sama, mereka dapat melakukan demonstrasi langsung tentang berbagai masalah. Pertukaran Akademik Akademi Bintang Ungu diadakan setiap tiga tahun sekali. Setiap kali diadakan, pasti berdampak besar dan menarik perhatian banyak orang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, kebaktian akan segera dimulai. Murid-murid di pintu masuk Alun-Alun dengan lantang mengumumkan kedatangan para wakil. Perwakilan Akademi Abadi ada di sini. Selamat datang. Perwakilan dari Sekte Tanpa Jiwa ada di sini. Selamat datang. Perwakilan keluargamu ada di sini. Selamat datang. Perwakilan keluarga Su ada di sini. Selamat datang. Titik Ketika perwakilan keluarga Su memasuki tempat tersebut, hal itu menimbulkan keributan. Lihat? Lihat, wakil dari keluarga Su. Dia sebenarnya sangat muda, dan sangat cantik. Dia tidak terlihat setua itu. Mengapa keluarga Su mengirim nona muda ini? Cek, cek, cek. Dia lahir dengan mata cerah dan gigi putih. Sosoknya sangat indah dan indah. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Jika aku bisa dekat dengannya, aku akan benar-benar mati tanpa penyesalan. Banyak siswa laki-laki sering melirik ke samping. Mata mereka sepertinya terkunci pada nona muda yang sedang berjalan di depan perwakilan keluarga Su. Orang-orang ini. Su Huoyu, yang didukung oleh seseorang di sampingnya, menatap tajam kesekelilingnya. Kemudian, tatapannya tertuju pada wanita muda itu. Keinginan kuat untuk memilikinya menyerbu hatinya. Su King Er, aku akan berurusan denganmu. Tunggu saja. Su Huoyu diam-diam mengatupkan giginya. King Er, yang sedang berjalan di depan, menggerakkan telinga kecilnya yang lucu, tapi dia tidak bersuara. Dia terus berjalan maju. Keluarga Su ditempatkan di sisi utara tempat tersebut. Mereka memiliki dua batu apung untuk diduduki. Satu untuk King Er dan Su Huoyu. Yang lainnya ditempatkan di kursi di belakang mereka. King Er dan Su Huoyu yang pincang berjalan mendekat. Mereka duduk dan memejamkan mata, menunggu kebaktian dimulai. Yang lain juga datang satu demi satu. Perwakilan dari Akademi Abadi mengenakan gaun hijau. Perwakilan dari Sekte Tanpa Jiwa mengenakan pola elang. Dan perwakilan keluargamu mengenakan pakaian emas. Ketika Tuan Muda keluargamu, Mu Feng, memasuki tempat tersebut, hal itu menyebabkan keributan. Bahkan perwakilan lainnya memandangnya. Mu Feng tersenyum dan menyapa para siswa dan perwakilan di sekitarnya. Sikapnya luar biasa. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, tempat tersebut menjadi tenang. Semua orang memasuki venue. Para siswa menahan napas. Tatapan mereka seragam melihat ke arah pusat tempat tersebut. Mereka melihat ke kursi di tengah venue. Itu adalah bebatuan apung dari Akademi Bintang Ungu. Mereka juga merupakan kursi para master. Siu. Tiba-tiba, suara siulan tajam terdengar. Kabut cahaya tersebar dari langit dan menyelimuti bebatuan yang mengambang itu. Setelah beberapa saat, kabut cahaya menghilang. Segera, beberapa sosok terlihat duduk di atas batu apung itu. Kepala sekolah ada di sini. Itu kepala sekolah. Kepala sekolah ada di sini. Titik. Para siswa Akademi Bintang Ungu semuanya bersemangat. Mereka berteriak keras. Seluruh tempat tampaknya mendidih. Semua orang menoleh untuk melihat orang yang duduk di atas batu apung. Dia adalah eksistensi tertinggi di seluruh pegunungan mistik. Ribuan orang menghormatinya. Di sudut venue, seorang pria dengan pedang hitam di punggungnya dan selubung pedang di pundaknya, mengenakan pakaian ahli pedang hitam yang menutupi separuh wajahnya, melirik sosok yang duduk di bebatuan mengambang dan diam-diam mundur. 79. Kepala sekolah Akademi Bintang Ungu adalah seorang wanita tua dengan kulit keriput dan rambut putih. Tubuhnya kurus dan kecil, dan punggungnya agak bungkuk. Dia mengenakan jubah ungu yang disulam dengan pola bintang. Dia memegang tongkat yang terlihat seperti pohon anggur yang layu. Dia berdiri di atas batu apung yang memiliki garis-garis ungu di atasnya. Mata kuningnya menyapu seluruh tempat. Kami memberikan penghormatan kepada Madame Purple Star. Pada saat ini, semua perwakilan di sekitarnya berdiri serempak dan memberi hormat kepada wanita tua itu. Kami memberikan penghormatan kepada kepala sekolah. Kami memberikan penghormatan kepada kepala sekolah. Di dalam dan di luar venue, terlepas dari apakah itu para siswa atau guru, mereka semua bersorak. Suara mereka seperti gelombang, beriak ke segala arah. Wajah semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Di pegunungan mistik, nyonya bintang ungu bisa dikatakan memiliki otoritas paling besar. Bahkan di daerah terdekat, tidak ada yang berani lancang di depannya. Bukan karena tingkat kultifasinya yang tinggi, tetapi karena kontribusinya di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang bisa menyangkal kontribusinya. Para siswa semua bersemangat. Melihat wanita tua itu, beberapa bahkan meneteskan air mata. Karena kedatangannya, suasana seluruh venue menjadi agak berbeda. Ini, mungkin persona kepribadiannya. King R berpikir dengan tenang, jejak kerinduan muncul di matanya. Semuanya, jangan berdiri pada upacara. Silakan berdiri. Madame Purple Star mengungkapkan senyum ramah dan berkata. Terima kasih, nyonya. Semua orang bersorak dan menerima hadiah mereka. Madame Purple Star tertawa saat dia melihat pemandangan itu. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Hari ini adalah acara pertukaran akademik tiga tahunan Akademi Bintang Ungu Saya. Perwakilan dari berbagai daerah telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam acara ini. Wanita tua ini sangat tersanjung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kami tidak berani. Nyonya Bintang Ungu terlalu baik. Para perwakilan buru-buru berkata. He he. Madame Purple Star tertawa, baiklah. Waktunya telah tiba. Waktu setiap orang sangat berharga. Kami tidak akan sopan. Mari kita ke topik utama. Dengan itu, semua orang di luar menajamkan telinga mereka. Tingkat kultifasi Madame Purple Star tinggi. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan murid jiwa roh. Namun, tidak ada yang tahu apa tingkat kultifasinya. Kebanyakan orang mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan murid jiwa roh tahap ke-9 atau bahkan murid jiwa roh tahap ke-10. Sangat mungkin bahwa dia adalah salah satu dari sedikit murid bintang roh di tiga wilayah. Murid bintang roh. Eksistensi macam apa itu? Banyak orang mungkin tidak dapat mencapai ketinggian itu sepanjang hidup mereka. Bukan hanya kultifasi Madame Purple Star yang membuat orang kagum dan mengaguminya, tetapi juga spesialisasinya dalam Profound Spirit Key. Apa yang disebut pertukaran akademik sebenarnya adalah tindakan Madame Purple Star untuk mempublikasikan hasil penelitiannya tentang Spirit Key yang mendalam selama bertahun-tahun. Semangatnya untuk tidak menyembunyikan apapun dari kerja kerasnya sendiri telah benar-benar meyakinkan banyak orang. Kali ini, topik penelitian saya terkait dengan kiroh yang mendalam dan potensi tubuh manusia. Saya telah meneliti topik ini selama bertahun-tahun, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mendapat terobosan. Namun, Purple Star hanyalah seorang wanita tua, dan ada banyak hal yang tidak dapat saya ikuti dari Anda. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda hasil penelitian saya, dan meminta Anda untuk memperbaikinya. Menurut praktik yang biasa, Madame Purple Star pertama-tama akan mengumumkan temuan mereka tentang Spirit Key yang mendalam dalam tiga tahun terakhir untuk referensi semua orang. Biasanya, ini adalah waktu paling sunyi, dan tidak ada yang berani membuat keributan. Beberapa orang bahkan berusaha menahan suara nafasnya karena takut mengganggu bintang ungu. Namun, kali ini, sebelum Zixing menyelesaikan penelitiannya, seseorang berdiri dari kursinya. Madame Purple Star melirik ke samping. Itu sebenarnya perwakilan dari, So Les Sek, Wukong. Wukong Seng ini memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar. Wajahnya penuh minyak, dan dia mengenakan jubah giok dengan banyak harta di tubuhnya. Dari jauh, dia tampak seperti kura-kura bertatahkan permata. Oh, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Wukong keberatan? Nyonya bintang ungu bertanya dengan heran. Semua orang secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke arah Wukong. Wukong dengan kikuk membungku ke Madame Purple Star, dan kemudian berkata, Kata-kata Madame Purple Star, bagaimana saya berani mengajukan keberatan? Saya berdiri, bukan untuk mempertanyakan kata-kata Madame Purple Star, tetapi untuk mempertanyakan teman-teman kecil di seberang. Di depan, semua orang tercengang, dan buru-buru melihat ke sisi berlawanan dari sekte tanpa jiwa. Keluarga Su. Keluarga Su tertegun. Su Huoyu sedikit terkejut, tapi King R sudah berdiri. Dia pertama kali membungku, Junior King R, menyapa berbagai senior. Dia kemudian menggunakan suara yang jelas dan merdu untuk mengatakan, Saya ingin tahu apa yang dibicarakan Senior Wukong. Keluarga Su saya tidak mengatakan apa-apa setelah masuk, apakah Senior Wukong ragu? Heh, Wukong mencibir, pertukaran akademik hari ini diadakan setiap tiga tahun sekali. Ini sangat penting dan sangat serius. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Su Anda akan memandang rendah kami begitu banyak, sebenarnya mengirim beberapa anak untuk mendiskusikan prinsip-prinsip surga. Dan hubungan manusia dengan kita. Ini, haruskah aku mempertanyakannya? Berengsek. Su Huoyu kesal, dan berdiri, dan berteriak, Wukong, apa maksudmu? Siapa yang kau sebut anak kecil? Apakah Anda memandang rendah kami? Memandang rendah kita, Wukong mendengus, keluarga Sumu yang meremehkan kami, kan? Anda semua masih muda dan belum dewasa, dengan sedikit bakat dan pengetahuan, namun Anda di sini untuk berdebat dengan kami, heh, siapa yang memandang rendah siapa? Semua orang bisa melihatnya sekilas. Anda. Su Huoyu bingung. King R mengerutkan kening, dan bertanya, Lalu, Tuan Wukong, apa yang kamu inginkan? Wukong terkekeh, bagaimana dengan ini? Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian tentang Spirit Ki yang mendalam, jika Anda dapat menjawabnya, saya akan menghormati Anda. Jika Anda tidak bisa, maka itu berarti Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertukaran ini, dan keluarga Su Anda harus mundur keluar, dan berdiri bersama siswa lain untuk mendengarkan, bagaimana dengan itu? Kamu terlalu berlebihan. Satu persatu, keluarga Su berdiri, dan memelototi Wukong. Para siswa juga berdiskusi, ada yang merasa perkataan Wukong masuk akal, ada yang merasa Wukong sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok. King R tidak berbicara, dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Tapi Su Huoyu cemas, dan menamparkan pahanya dan berteriak, Ayo, siapa yang takut padamu? Tuan Muda Huoyu, jangan gegabuh. King R buru-buru berkata, Apa yang perlu ditakutkan, King R? Saya masih dianggap jenius dari keluarga Su, dan saya telah melakukan penelitian tentang roh Ki yang mendalam, bagaimana mungkin saya tidak menjawab pertanyaannya. Su Huoyu berdiri dengan keyakinan tak tertandingi, dan mendengus Wukong. Saya juga tahu mengapa Anda ingin mempersulit keluarga Su kami, beberapa hari yang lalu, Anda mengundang nona King R untuk minum sendirian, dan ditolak olehnya. Mendendam? Anda membuat rencana ini untuk mempermalukan keluarga Su kami, bukan? Namun, Anda sebaiknya menyerah. Tuan Muda ini tidak akan membiarkanmu mengambil jalanmu. Mendengar itu, wajah gemuk Wukong segera berubah warna menjadi hati babi, dan dengan cemas berkata, Kamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana Tuan Muda ini bisa membalas dendam untuk masalah sekecil itu? Bagaimana Tuan Muda ini berpikiran sempit? Huh, menyesatkan. Sofistri. Wukong dengan marah berkata, Anak kecil, ketika Tuan Muda ini berpartisipasi dalam pertukaran, kamu bahkan belum berkembang. Beraninya kamu menggunakan sikap seperti ini untuk berbicara denganku. Dengan itu, Wukong mulai mencari dukungan, tetapi dia menoleh, dan membungkuk kepada perwakilan di kedua sisi, dan kemudian berteriak, Bolehkah saya bertanya kepada semua Tuan, apakah Anda tega melihat sekelompok anak-anak bodoh di sini mencoba untuk membuat angka, dan mendiskusikan misteri surga dengan kami? Ini. Apa yang dikatakan Tuan Wukong? Memang masuk akal, mereka terlalu muda, saya khawatir mereka tidak memiliki banyak pengetahuan. Itu benar, bahkan kultivasi mereka sangat rendah, gadis itu tampaknya hanya memiliki kekuatan murid intiroh, berapa banyak yang bisa dia pahami tentang kiroh yang mendalam. Siapa di sini yang bukan murid intiroh tingkat ke-7, atau bahkan tingkat ke-8 maha kuasa? Perwakilan di kiri dan kanan berdiskusi dengan suara rendah. Mu Feng mewakili keluargamu, tetapi tidak berpartisipasi, dia juga tidak mendukung Wukong, juga tidak berbicara untuk keluarga Su. Nyonya kepala sekolah mengerutkan kening, dan berkata, Tuan Wukong. Wukong buru-buru membungku. Tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan antara tua dan muda, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, asalkan jelas, untuk apa repot-repot. Masalah ini, akan berakhir di sini. Nyonya kepala sekolah berkata lagi, Tapi keluarga Su sudah setuju di depan semua orang, jika kita membiarkannya pergi, bagaimana sekte tanpa jiwa saya masih memiliki wajah untuk berdiri di sini. Wukong jelas tidak mempercayai kata-kata Nyonya kepala sekolah, meskipun Nyonya kepala sekolah kuat, di belakang Wukong adalah seluruh sekte tanpa jiwa, mengapa dia harus takut? Ini, Nyonya kepala sekolah agak terdiam. Huh, Wukong, jangan bicara omong kosong, berikan pertanyaan. Aku takut padamu. Su Huoyu berkata dengan marah. Itu bagus. Wukong tersenyum dingin, aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya bertanya tentang keberadaan murid inti roh, sebaiknya dengarkan baik-baik. Katakan saja. Huala. Batunya dipindahkan, dan kanvas di bawahnya juga diangkat. Di sebidang tanah berumput ini, segera, susunan merah darah besar dengan pola roh jahat yang menyeramkan muncul. Array besar yang sebelumnya ditarik masih ada. Karena susunan besar masih kekurangan satu bahan terakhir, itu belum selesai, sehingga tidak akan memancarkan ki, juga tidak akan memiliki energi. Paling-paling, itu akan berbau amis. Selain itu, ini adalah daerah terpencil di Akademi, jadi tidak ada yang datang ke sini. Su Yun buru-buru berjalan untuk memeriksa situasinya. Untungnya, tidak ada banyak kerusakan, tetapi setelah beberapa hari berusaha, pola susunan Array besar agak meluas, pada saat ini, itu sudah cukup untuk mengisinya. Dia membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan materi di dalamnya, dan segera mulai mengisi Array dengan hati-hati. Waktu mendesak, gerakan Su Yun sedikit lebih cepat, dan dia juga sangat asyik. Angin bertiup lembut, menggoyang pepohonan di kejauhan. Riak muncul di permukaan danau di sebelah mereka. Kaca! Pada saat ini, serangkaian langkah kaki yang ringan namun cepat mendekat, diikuti dengan teriakan pelan. Siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di sini? Su Yun, yang masih terbaring di tanah dan mengisi barisan, langsung tertegun. Dia menoleh untuk melihat, wajah besinya menghadap orang-orang di belakangnya, hanya untuk melihat beberapa orang berjubah hijau berdiri di belakangnya. Penjaga elit Akademi Su Yun diam-diam melirik token yang tergantung di pinggang mereka, hatinya sedikit terkejut. Tapi dia tidak panik, malah buru-buru berdiri, Tuan, saya murid di sini. Tolong keluarkan token siswa Anda. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Yang lainnya diam-diam telah mengepung Su Yun. Jelas, mereka tidak percaya padanya. Jantung Su Yun berdetak kencang, tapi dia tenang. Orang-orang ini benar-benar tidak mudah untuk dibodohi. Dia menarik nafas dalam-dalam, perlahan mengulurkan tangan, dan meraih token siswa di pinggangnya. Lencana siswa di sewa. Meski informasinya standar, Su Yun tidak melihatnya secara detail. Karena itu, jika ditanya, dia pasti tidak bisa menjawab. Namun, itu bukan masalah besar. Penampilannya harus relatif mirip. Lagipula, saat menyewa lencana pelajar, sebagian besar orang di sana akan menggunakan lencana pelajar yang mirip. Jika dia tidak menyerahkannya, dia pasti akan ditangkap oleh pengawal bintang ungu ini, atau bahkan dibunuh. Su Yun diam-diam mengeluh, dia tidak berpikir bahwa pembelaan dekan akan begitu kuat. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyerahkannya. Untuk apa kamu ragu? Orang itu berkata dengan suara rendah, jari-jarinya bergerak sedikit, sudah dengan tenang menyentuh pedang di pinggangnya. Kamu bisa mengambilnya. Merasakan udara dingin di sekitarnya, Su Yun tidak berani ragu, melepas token siswa, dan menyerahkannya. Ketika para penjaga melihat ini, saraf tegang mereka akhirnya mengendur. Penjaga itu mengambil token siswa dan memindainya dengan kiroh yang mendalam. Dalam sekejap, wajahnya berubah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan pedang di pinggangnya, dan mengarahkannya ke Su Yun. Sua-sua-sua-sua. Para penjaga di sekitarnya juga mengeluarkan pedang mereka. Su Yun tertegun, apa yang kalian semua lakukan? Apa yang kita lakukan? Huff, bukankah seharusnya kami menanyakan pertanyaan ini padamu? Anda bahkan bukan siswa akademi kami. Mustahil. Token ini, dot ini jelas. Jelas milikku. Kata Su Yun dengan cemas. Pada saat yang sama, hatinya sangat terkejut. Bagaimana sekelompok penjaga ini hanya melihatnya, tanpa menanyakan informasi apapun, dan tahu bahwa dia adalah murid palsu. Masih mencoba berdalih, melihat raungan penjaga, dia meluruskan token siswa, dan memberikannya kepada Su Yun, kamu laki-laki. Mengapa Anda memiliki token siswa-siswa perempuan? Su Yun melihatnya, dan tercengang. Persetan. Delapan puluh. Bos, cepat, cepat siapkan lencana Akademi Bintang Ungu untukku. Dengan cepat, aku hanya akan memberimu lima puluh napas waktu. Ini, pelanggan yang terhormat, hari ini adalah hari konferensi akademik Akademi Bintang Ungu. Banyak orang telah menyewa lencana untuk menghadiri konferensi. Banyak lencana telah disewakan. Ini, dalam waktu yang singkat, itu sulit untuk menemukan lencana yang mirip dengan milikmu. Aku akan menggandakan harganya. Kesepakatan. Hai, pelanggan, lihat ini, ada satu di sini. Walaupun tidak sama, tapi hampir sama. Bawa uangnya. Baiklah. Titik. Memikirkan hal ini, Su Yun tiba-tiba mengerti. Persetan. Bos berhati hitam, dia benar-benar membodohiku seperti ini. Dia diam-diam mengutuk. Karena terburu-buru, Su Yun meninggalkan penginapan dan dengan cepat menyewa lencana untuk masuk ke Akademi Bintang Ungu. Lencana mencatat informasi dasar siswa. Ada susunan kecil yang dibangun dengan spirit ki yang mendalam yang menampilkan potret. Ada juga informasi dasar. Su Yun hanya melirik potret itu dan merasa itu agak mirip dengannya. Tapi dia tidak melihat informasinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa informasi itu akan ditandai dengan kata, perempuan. Hari ini adalah hari konferensi akademik. Lencana sewa langka. Bos sebenarnya dengan santai mengambil lencana wanita untuk membodohinya. Seseorang, bawa dia pergi dan serahkan dia ke instruktur. Penjaga itu berteriak. Iya. Semua orang berteriak dan ingin membawa Su Yun pergi. Su Yun mengatupkan giginya dan diam-diam menyentuh sarung pedang. Meskipun tertangkap tidak akan membahayakan nyawanya, itu akan menunda konferensi. Maka, dot itu akan sulit untuk dicegah. Ini tidak sesuai harapan Su Yun. Dia harus melarikan diri secepat mungkin. Dia diam-diam berpikir. Eh, apakah ini guru tanpa batas? Saat itu, seruan terkejut terdengar. Su Yun sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat seorang pria mengenakan baju besi berharga berjalan mendekat. Semua penjaga melihat ke atas. Apa yang sedang kalian lakukan? Melihat para penjaga mengarahkan pedang mereka ke Su Yun, pria itu terkejut. Identitas orang ini mencurigakan. Dia menggunakan lencana palsu untuk menyelinap ke akademi kita. Dia memiliki niat jahat. Kita harus menyerahkannya ke akademi. Kapten penjaga berteriak. Identitas orang ini mencurigakan. Pria berbaju zirah berharga itu tertegun sejenak. Dia langsung tertawa, Orang ini adalah teman baik Tuan Muda saya. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Salah paham. Kesalahpahaman macam apa yang mungkin terjadi. Penjaga itu mendengus. Apalagi siapa Tuan Mudamu? Pria lapis baja itu berkata, Tuan Mudaku adalah Mu Feng, putra keluargamu di Pegunungan Mistik. Mu, Tuan Muda keluargamu. Kapten penjaga jelas terkejut. Siapa yang tidak tahu nama keluargamu? Tolong jangan mempersulit teman ini. Pria berbaju besi itu sepertinya tidak terlalu sombong, dan sikapnya masih lembut. Kapten penjaga tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Su Yun. Melihat ini, Su Yun buru-buru berkata, Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Hanya saja pertemuan pertukaran hanya terjadi setiap tiga tahun sekali. Ini adalah kesempatan langka. Saya memalsukan lencana siswa dan ingin menyelinap masuk untuk mendengarkan. Itu saja. Oh, lalu mengapa Anda tidak pergi ke alun-alun dan malah datang ke sudut ini? Penjaga itu bertanya. Alun-alun ini ramai, jadi saya ingin menggambar susunan pendengar di sini untuk mendengarkan. Su Yun segera berdalih. Benar-benar. Tentu saja. Ketika penjaga mendengar ini, dia terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ria lapis baja itu, lalu melihat lencana yang tergantung di pinggangnya. Melambaikan tangannya, dia berkata, Ayo pergi. Terima kasih. Ria lapis baja itu dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, Para penjaga tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Melihat ini, Su Yun menghela nafas lega. Menyeka keringat di dahinya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Ria berbaju besi itu, Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika kamu tidak datang, aku khawatir aku akan mendapat masalah. Tuan tanpa batas, tolong jangan berterima kasih padaku. Jika bukan karena kamu, aku takut Tuan muda dan aku akan mati di tangan para bandit itu. Dan, bahkan jika saya tidak datang, saya percaya guru tanpa batas akan baik-baik saja. Ria lapis baja itu berkata dengan cemas. Su Yun tertawa, Aku masih belum tahu nama kakak. Tuan tanpa batas, Anda bisa memanggil saya Mulyuking. Ria lapis baja, Mulyuking, menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Mulyuking, Nama baik, tapi sekali lagi, kenapa kamu ada di sini? Oh, bukankah ini awal dari pertukaran? Sebagai kapten penjaga, saya harus berpatroli di area sekitar Tuan muda. Untuk berjaga-jaga, Mulyuking tertawa. Su Yun mengangguk. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Liu King, mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi hari ini. Tolong segera beritahu Tuan mudamu. Biarkan dia menggunakan nama keluargamu untuk memberitahu Akademi Bintang Ungu dan perwakilan lainnya untuk berjaga-jaga. Tidak terduga, Mulyuking tidak mengerti apa yang guru tanpa batas bicarakan. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa terlalu langsung. Kalau tidak, Mulyuking mungkin berpikir bahwa dia bersekongkol dengan orang-orang yang akan memulai kerusuhan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Setelah sekian lama, Su Yun akhirnya berkata, Mulyuking tidak mengerti. Tapi Su Yun telah menyelamatkan hidup mereka sebelumnya. Dia percaya bahwa dia tidak akan menyakiti mereka. Jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia menganggup dan berjalan menuju Exchange Square. So-so. Tiba-tiba, angin dingin bertiup. Dua anak panah darah terbang ke arahnya. Su Yun merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia dengan cepat mengelak. Pu Chi. Meski tajam, kecepatan panah darah terlalu cepat. Punggungnya masih terkena pukulan. Su Yun mengerang dan jatuh ke tanah. Dan di sisi lain. Pu Chi. Bagian belakang kepalamu Mulyuking tertusuk oleh panah darah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum jatuh ke tanah mati. Liu King. Teriak Su Yun dengan cemas. Tapi, Mulyuking tidak bergerak. Su Yun sangat marah. Dia menahan rasa sakit dan merangkak untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat sejumlah besar orang yang mengenakan baju besi hitam keluar dari hutan. Orang-orang ini berkulit hitam, bermata merah, dan tingginya sembilan kaki. Banyak dari mereka bahkan memiliki tanduk besar di kepala mereka, membuat mereka terlihat sangat ganas, dan tubuh mereka dikelilingi oleh ki merah dan hitam dalam jumlah besar. Ki Iblis. Orang-orang ini adalah penggarap Ki Iblis. Su Yun terkejut. Keberadaan ini diam-diam mendekatinya. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mata mereka merah dan tubuh mereka berlumuran darah. Tampaknya penjaga Akademi Bintang Ungu yang sedang menyergap semuanya dibunuh oleh mereka. Tidak baik. Jantung Su Yun melonjak. Dia buru-buru berlari. Sekelompok penggarap Ki Iblis mengejarnya. Tidak perlu mengejarnya. Saat itu, suara setan datang dari belakang. Penggarap Ki Iblis berhenti di jalur mereka. Ayo turun ke bisnis. Dapatkan dia. Semua penggarap Ki Iblis menganggupkan kepala. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menuju ke Exchange Square. Titik. Su Yun tidak tahu berapa lama dia berlari. Ketika dia merasa hampir berada di tepi Akademi, dia berhenti untuk mengatur nafas. Dia berkeringat deras. Luka di punggungnya terasa sakit. Dia menggertakkan giginya. Dia mengulurkan tangannya ke punggungnya dan meraih panah darah. Mengambil nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ci. Panah darah ditarik keluar. Darah segar menyembur keluar. Su Yun buru-buru menelan pil pembekuan darah. Baru kemudian lukanya menjadi stabil. Panah darah sebenarnya adalah tulang yang tajam. Namun, itu bukan tulang biasa. Itu adalah tulang iblis. Itu lebih keras dari baja. Setelah menyeka darah dari anak panah, dia dengan hati-hati mengamatinya. Warnanya sama. Tidak ada bau busuk. Sepertinya tidak ada racun setan. Su Yun menghela nafas lega. Dia membuang panah darah itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang menyerang Akademi Bintang Ungu adalah penggarapki iblis. Mungkinkah penggarapki iblis telah menyusup ke benua langit bela diri? Siapa peduli? Su Yun menggertakkan giginya. Dia menahan rasa sakit dan bergegas menuju tempat dia melarikan diri. Saat dia mendekati tempat itu, dia buru-buru berhenti. Menggunakan pohon-pohon besar dan gunung palsu sebagai penutup, dia diam-diam mendekat. Tempat di mana blut dia arrai didirikan sunyi. Selain bau darah dan bau penggarapki iblis, tidak ada yang lain. Tubuh Mulyuking telah menghilang. Yang tersisa hanyalah genangan darah. Hati Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Di benua Demonic Ki, ada tipe khusus dari Kors Deforing Demon di domain iblis. Mereka secara alami rakus dan suka makan mayat. Tubuh Mulyuking mungkin sudah hilang. Orang yang baru saja menyelamatkannya kini sudah mati di depan matanya. Hati Su Yun sakit, seolah-olah ada sesuatu yang menyerang garis bawah hatinya. Jika orang yang berdiri di depannya bukan Mulyuking, tapi King R, lalu. Apa yang harus dia lakukan? Jika hal seperti ini terjadi nanti, apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk memastikan apakah ada penggarapki iblis yang bersembunyi. Dia segera bergegas menuju blut di arrai dan mulai mengisi polanya. Penggarapki iblis sedang bergerak. Waktu sangat penting. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Bibir Su Yun bergetar. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar tanpa henti. Tidak, tidak, ini tidak boleh terjadi. Dia menatap rasa sakit yang berasal dari luka di punggungnya. Dia dengan cepat mengisi polanya. Tidak lama kemudian, pola blut di arrai selesai. Setelah itu, dia hanya perlu menempatkan material terakhir dan susunannya bisa diaktifkan. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Su Yun mengeluarkan seratus pedang seputih salju yang telah disiapkan Yueyang dan saudara Yueyang di keluarga Su. Satu persatu, dia memasukkannya ke dalam blut di arrai. Pedang tidak bisa dimasukkan secara acak. Mereka harus diatur sesuai dengan pola pada blut di arrai. Pola pada susunan tidak hanya untuk dekorasi. Mereka semua memiliki efeknya sendiri. Susunan pedang untuk sementara diperbaiki oleh Su Yun. Arrai pewarna darah normal tidak akan memasukkan begitu banyak pedang. Saat gren arrai diaktifkan, pembuluh darahnya seperti pembuluh darah yang mentransmisikan energi gren arrai. Oleh karena itu, setiap pedang tidak dapat menusuk ke dalam pembuluh darah yang sempit. Jika mereka melakukannya, pembuluh darah akan tersumbat, dan gren arrai tidak akan bisa diaktifkan. Oleh karena itu, pola berurat lebar ditusuk dengan pedang tajam. Setelah pengaturan pedang selesai, Su Yun yang berkeringat deras, buru-buru mengeluarkan bahan terakhir, mutiara bundar. Tangannya yang gemetar bergerak menuju blut di arrai. Kaca. Suara renyah terdengar. Pekikan. Gelombang suara siulan pedang yang menyedihkan meletus. Seratus pedang berteriak serempak. Raungan pedang mengguncang langit dan bumi. Kidarah tak berujung meletus. Su Yun tidak berani bergerak. Dia terhuyung dan berbaring di blut di arrai. Berbaring di antara seratus pedang, dia menutup matanya. Gudong-gudong. Pada saat ini, seluruh blut di arrai berubah. Susunan bulat besar itu tiba-tiba memancarkan kabut darah. Kemudian, kabut darah jatuh ke tanah dan mengubah tanah menjadi genangan darah. Gelembung darah muncul. Separuh tubuh Su Yun berlumuran darah, tapi dia tidak bergerak. Cakar darah merah menyeramkan memanjang dari genangan darah. Mereka menutupi tubuh Su Yun seolah ingin menyeretnya ke kolam darah. Su Yun masih tidak bergerak. Pada saat yang sama, seratus pedang seputih salju perlahan tenggelam ke dalam genangan darah dan menghilang. Hanya dalam beberapa saat, orang ini, pedang ini, benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah genangan darah merah. Terima kasih telah menonton!